Intro Dua unit truk pengangkut pasir terjebak derasnya air sungai di desa Sigara-Gara, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena supir truk segera menyelamatkan diri. Kejadian ini bermula ketika kedua truk tersebut sedang dicuci oleh supirnya di tepi sungai yang saat itu airnya belum meninggi. Namun akibat diguih ruhjan, air sungai ini pun mendadak meluap dan langsung menyeret dua unit truk yang sedang berada di lokasi tersebut. Mengetahui kejadian ini, warga setempat langsung memberikan pertolongan dan berusaha menarik sebuah truk dari tengah sungai dengan mendatangkan truk derek. Sedangkan satu truk belum bisa dievakuasi lantaran medan yang sulit, sehingga membuat truk derek yang didatangkan tersebut mengalami kesulitan untuk menjangkau lokasi. Selain itu mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat, maka proses evakuasi terhadap sebuah truk yang masih terjebak di tengah arus sungai terpaksa dihentikan. Ya gitu lah, tadi pagi orang nyuci mobil disini, nyuci tiba-tiba air datang dari atas, dari gunung gitu kan. Gak ada tanda-tanda air datang gitu? Biasanya gak kasih tanda-tanda, ini tiba-tiba aja ada datang ke tempat gitu, gak sempat lagi menggesetan mobilnya. Ada berapa mobil tadi? Enggak. Ada korban jiwa? Enggak ada. Airin datil dari mana bang airnya? Ya dari atas gunung. Ini sungai apa bang? Ya sungai segara-gara. Ini aktivitas mobil ini sedang ngapain pada saat itu? Nyuci. Oh lagi nyuci. Iya. Tiba-tiba terseret. Sekitar jam berapa tadi bang? Keluar. Jam berapa bang? Sekuluh siang. Jadi sampai saat ini lagi proses evakuasi ya bang? Iya, iya. Satu udah keluar tadi. Apa kendala ya bang? Kendalanya motor kerado belum nyambek kemarin. Ini kalau dilihat, arus masih deras? Udah turun ini ya. Kalau tadi kan datang gelam yang motornya nggak nampak. Kenang orang bawah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati. Terima kasih.